Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih yang masih bersama kami. Kontestasi politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai hangat dengan kehadiran sejumlah figur potensial. Walau pilkada masih cukup lama. Haji Jani, salah satu putra daerah yang akan majib pada pilkada mendatang di Hulu Sungai Tengah, terus melakukan silaturahmi. Sekaligus menyerahkan berkas ke DPCP3 yang didampingi oleh Ketua Partai Nasdem, Tribunadi, dan Puluhan Relawan. Kedatangan tersebut disambut langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Hulu Sungai Tengah, Jainuddin Bahrani, dan kader partai yang berlambang kaabah belum lama tadi. Haji Jani mengatakan dia bersama tim relawan terus melakukan ikhtiar dengan yang diakini selama ini. Haji Jani berharap masyarakat tidak terpecah belah karena berbeda pilihan, apalagi saling hujat dan pitnah. Sebetulnya kita menghubau berpolitik yaitu berpolitik damai, jalankan politik secara masing-masing, jangan ada saling hujat-hujat, saling merangkul. Masalahnya kita sama-sama berdoa, meminta pemimpin puluh sungai tengah yang terbaik ke depannya. Walaupun bukan dari kita, tapi ada yang lebih baik berarti itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, itu yang terbaik. Jadi tidak ada harus ini siapa-ini siapa yang penting, bagi kami relawan di kesana kejajanan. Semuanya bergerak, lawa itu yang jelas. Kita sama-sama ingin membangun, kita berikhtiar bergerak bersama-sama, tinggal Tuhan yang memutuskan. Jadi kita berserah diri semua kepada Allah SWT. Ia berdoa agar yang memimpin Kabupaten Lusungnya Tengah nantinya adalah orang yang terbaik, walaupun bukan dirinya. Haang Chandra Barabai, Banjar TV